Kami mencatat sejumlah hal krusial, tentu dalam pandangan Ombudsman ini terkait dengan sisi dukungan kebijakan bagi tata kelola pelayanan kesehatan di kemudian hari. Kami tentu mengapresiasi bahwa transformasi kesehatan itu lalu diwadahi pengaturannya dalam undang-undang ini dengan mengedepankan kegiatan atau fokus pada promosi dan prevensi pencegahan dalam konteks pelayanan di layanan primer Puskesmas dan fasilitas kesehatan di tingkat pertama. Tetapi justru di sini poinnya, karena pada sisi lain justru fokus pada layanan primer dengan kegiatan preventif dan promotif ini, ini terancam akan terbengklai dalam pelaksananya khususnya di pemerintah daerah karena daya dukung anggaran yang justru kalau sebelumnya ada mandatory spending 10% itu, sekarang justru itu dihilangkan. Nah ini problem ini. Pemda kita umumnya kalau dia tidak diatur di undang-undang maka itu kemudian gampang diabaikan. Bahkan diatur di undang-undang pun selama ini masih sangat banyak pemda yang mengalokasikan anggaran untuk kesehatan itu jauh di bawah 10%. Om Busmen mencatat ada daerah yang cuma 3, 4, atau 5%. Nah apalagi kalau tidak diatur di undang-undang. Meskipun saya tahu pemerintah kemudian akan menyusun yang namanya rencana induk bidang kesehatan RIBK di mana nanti akan diatur terkait dengan pembiayaan tetapi kalau itu hanya pada tingkat instrumentasi kebijakan seperti rencana induk, roadmap, dan sebagainya tidak akan banyak mengikat komitmen dari pemerintah khususnya pemerintah daerah. Ini memang tantangan nanti karena kita mengutamakan kegiatan promotif dan preventif pada layanan primer tetapi daya dukung anggaran justru itu tidak begitu optimal. Selama ini anggaran pemerintah daerah itu sudah habis dipakai untuk pembiayaan bagi BPJS JKN untuk jaminan kesehatan nasional di mana kita semua tahu BPJS JKN ini orientasinya pada tindakan kuratif dan rehabilitatif bagaimana menyembuhkan orang sakit di rumah sakit kira-kira seperti itu. Ya bukan kegiatan promotif dan preventif untuk membuat yang sehat tetap sehat dan yang sakit kemudian bisa kembali sehat. Ini tantangan yang saya kira nanti akan menjadi krusial yang mudah-mudahan pemerintah sudah bisa mengantisipasi itu dengan baik sekaligus memastikan bahwa pembiayaan itu akan tetap memadai ke depan. Kemudian kedua adalah ini juga menjadi kerisauan dari para tenaga kesehatan dan tenaga medis di mana sisi perlindungan hukum itu masih dirasa belum teroptimal. Ombudsman sebenarnya sudah menyampaikan DIM, daftar inventarisir masalah ke panja DPR di mana kami mengedepankan bagaimana sisi pengawasan administrasinya bukan semata sisi penindakan pidana. Karena kalau pidana ini ketakutannya kemudian adalah akan terjadi kriminalisasi di mana gagal praktek itu kemudian lalu dikriminalisasikan. Ketika terjadi resiko medis lalu dikriminalisasi atau lebat jalur pidana. Ombudsman sebenarnya meminta agar penyelesaian pada tingkat pertama itu adalah pada sisi administrasi. Artinya rejim hukum administrasi itu yang menjadi dasar bagi penyelesaian perselisihan dan memberikan perlindungan bagi semua pihak baik bagi pasien, baik bagi keluarga pasien maupun juga bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan maupun institusi rumah sakit sendiri. Nah ini memang hal yang penting untuk dipastikan ke depan bahwa undang-undang ini tidak menghadirkan suatu upaya yang mengarah pada kriminalisasi atas gagal praktek atau mal praktek di bidang medis. Sesuatu yang kita semua tahu tidak selalu bahwa tindakan medis itu kemudian berujung pada keberhasilan. Tentu ada saja yang kemudian gagal atau terjadi hal-hal yang memang itu menimbulkan resiko bagi kesehatan seseorang bahkan bagi nyawa pasien yang bersangkutan.